Hai, apa kabar pemirsa? Saya Kak Rose di hari yang gembira ini. Tetap semangat untuk menemani Anda di acara Ruby No Secret. Supaya makin semangat, supaya makin semangat, saya akan mengajak Anda ke pojokan dulu yuk untuk membahas berita-berita yang hangat, berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunianya, atau maupun dari dunia, my God. Apa sih berita yang seru hari ini yang mau kita bahas? Yuk kita perhatikan baik-baik yang berikut ini. Berita hot kali ini datang dari isu keretakan rumah tangga komedian Sule dan Natalie. Sejak instastory, Natalie Holscher menangis, menulis kuat, dan enough is enough, I'm done, hingga menghapus foto bersama sang suami di Instagramnya. Tiga hari lalu ini banyak netizen yang menduga rumah tangga yang baru berlangsung enam bulan itu sedang dalam masalah. Semalam, anak kedua Sule, Putri Delina, memposting foto dengan caption quotes berbahasa Inggris tentang kebenaran yang pasti akan terungkap dan yang palsu akan memudar. Netizen menduga postingan ini ditunjukkan untuk sang bunda, Natalie Holscher, hingga perempuan yang akrab dipanggil Put Del ini membalas beberapa komentar, salah satunya netizen yang bertanya menggunakan bahasa Sunda, ada apa dengan orang tuanya yang lagi rame di media sosial dan dijawab Put Del bener banget. Sebelumnya, nenek Natalie, Hattie Holscher, mengungkapkan kalau cucunya itu sudah curhat dan mengaku tidak kuat dan mengatakan bahwa masalah seperti ini sudah kedua kalinya. Kejadian pertama terjadi pada Februari lalu. Menurut sang nenek, Natalie sudah menyampaikan salam perpisahan kepada Sule melalui pesan WhatsApp dan menasehati Natalie tak it or leave it. Nah sekarang saatnya saya akan mengajak anak untuk berbincang dengan bintang-bintang tamu kita. Yang pertama ini ada Ucok Baba dan keluarga, ada istrinya, ada anak-anaknya. Aku baru tahu lo anaknya ada lima dan bahkan yang gede itu umurnya dua-dua puluh satu tahun, ya kan. Gimana ya Ucok Baba itu jadi bapak-bapak itu kayak gimana? Nah betul kan kemarin dia jual mobil karena katanya butuh, di masa pandemi ini butuh uang. Dan mobilnya itu juga mobil yang antik sekali. Seperti apa? Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Usnan Batubara atau Ucok Baba, aktor sekaligus komedian berusia 49 tahun yang merantau ke Jakarta sejak tahun 1990 dengan bekerja serabutan seperti jualan koran, kantong plastik, hingga kondektur angkutan umum ini mulai dikenal sejak membintangi film berjudul Bagi-Bagi Dong bersama Warkop DKI tahun 1993. Anak ketujuh dari sembilan bersaudara yang memiliki tubuh mungil ini menikah dengan Rina Angelina tahun 1997 setelah sempat tidak direstuhi orang tua Rina dan telah dikaruniai lima orang anak bernama Adam, Nabila, Septi, Atta, dan Rio. Ucok Baba yang jarang terlihat lagi di TV kini aktif di channel Youtubenya Ucok Baba Oficial yang memiliki subscriber lebih dari 2,1 juta dengan konten berbagi, Q&A, prank, dan liburan bersama keluarga. Seperti apa sosok Ucok Baba di mata istri dan anak-anaknya? Dan bagaimana cara Ucok Baba menjaga keluarganya agar tetap kompak dan harmonis? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ada Ucok Baba istrinya, Teh Rina yang panggilannya bener ya. Teh atau kopi? Sama lima anaknya, boleh dong perkenalkan satu-satu yang paling tua yang mana? Aku Kamu ya, kelihatan ada udah kumisan. Udah umur 21 tahun, betul? 21 tahun. Namanya siapa? Muhammad Usirano, dipanggalnya Rio. Rio, dia yang kedua? Yang ketiga. Oh, kamu yang ketiga? Siapa? Adam Mayansyah. Kamu umur? Umurnya 15 tahun. 15 tahun? Iya. Tapi kelihatan udah tinggi banget, tingginya sama ya? Oke, ini berarti yang kedua? Aku Septi Auli ya, dipanggillah Septi. Septi? Iya. Oh, yang 17 tahun ya? Iya. 17 tahun. Terus ini yang ketiga? Eh, yang keempat? Nabilah Syampahira, panggilannya Nabilah, umur 8 tahun. Umur 8 tahun. Oh, nggak ditanya? Oh, ditanya ya? Aku tanya. Oh, iya. Nabilah. Terus, itu yang kecil? Namanya siapa? Ini masih 2 tahun ya? Iya, masih 2 tahun. Kucok Baba, produktif ya, nggak nyangka loh. Aku, 5 ya? Iya, 5. Menikah dari tahun 97? Iya. Udah lama banget ya?